Meskipun ada rekomendasi dari KPK ke Menpan RI dan Mendagri agar memecat ASN yang terlibat korupsi dan Menpan telah meneruskan ke daerah. Namun pemerintah Kabupaten Tebo sepertinya belum akan menuruti surat edaran dari Menpan tersebut. Pasalnya Bupati Kabupaten Tebo menjelaskan Pemkap akan menunggu aksi dari pemerintah Provinsi Jambi terlebih dahulu. Dirinya menginginkan pemerintah Provinsi Jambi memulai terlebih dahulu memecat ASN yang sudah ingkrah di pengadilan dengan kasus korupsi. Setelah itu pemerintah Kabupaten akan mengikutinya. Dari pihak ke Provinsi ada ketegasan Provinsi melaksanakan, baru kami semua Kabupaten Kota juga melaksanakan. Inginnya seperti itu. Jadi tidak hanya kepala daerah tertentu yang dipus untuk menyelesaikan ini tetapi kami minta semuanya lah. Provinsi memulai melaksanakan itu, kami Kabupaten Kota juga akan memulai. Sementara itu dari data pemerintah Kabupaten Tebo tercatat ada sembilan ASN yang sudah ingkrah dengan kasus korupsi. Sedangkan satu lagi sedang dalam proses yakni mantan gadis tanaman pangan dan horticultura Kabupaten Tebo, Sarjono.